Saya share dulu Mana tadi ya Oh ini Oke kelihatan Masih loading Pak Baik, saya sapa dulu Selamat siang Enak-enak mahasiswa yang saya Dambakan Saya cintai semua ini Bagian dari Apa istilahnya Untuk menggantikan kita-kita semua Untuk diperminyakan Kita-kita itu dalam arti Orang tua-orang tua yang pernah bekerja Di migas ya Jadi Anda sekarang kan sudah Spesialisasinya di dunia perminyakan Kalau saya lihat disini Saya mau lihat dulu deh Kalau boleh nih Apa namanya Teman-teman yang ada Atau kita kuliah dulu aja Biar kita enak Sudah masuk ya Disini ya Sudah kelihatan ya Apa namanya Tampilannya ya Siapa Oke baik Kalau gitu Pada siang hari ini Kami coba untuk Memberikan Apa Judul compression Atau swap field problem Jadi compression Namanya Namanya saja sudah Complace Complation Jadi complete Jadi sudah dibuat Suatu hal yang Yang terakhir Dan dibuat menjadi Complete Complete Artinya apa ya Sudah Terakhir untuk Disempurnakan Ya Sempurnakan Pekerjaan Nah swap itu adalah Suatu pekerjaan Untuk Mengambil minyak Dengan cara Diswap Jadi ada rubber Jadi setelah Pemboran Kemudian setelah itu Pemboran Well compression Disiapkan semuanya Tahap-tahap Untuk kita Produksikan Ya kan Sesuai dengan Target yang Dari Teman-teman GNG Apa ya GNG sudah mengukur Target Dimana Ada minyak Ya Kemudian Dengan problem-problemnya Yang ada di lapangan Baik Ini kebetulan Saya waktu itu Di Ini kebetulan Saya waktu itu Di mana ya Di Tarakan Tarakan ini Di Di mana Di Kalimantan Kalimantan Barat Ya Kalimantan Barat Coba Anda bisa tahu Ini Di Tarakan Bisa lihat Saya ada di nomor berapa itu Yang paling Yang kiri dulu deh Gambar kiri Nomor Dua Pak Nomor dua Tapi kok gak ada kumisnya Sama brewoknya ya Kok kamu tahu ya Hidungnya kenal Pak Hidungnya Ya Jadi kami pada saat Saya pada saat itu Berserta yang Nomor Berapa aja Nomor satu Disitu kan Asmennya ya Asmen dari Walkover Jadi walkover Yang namanya Pak Chris Kita sidak Kesana Jadi melihat Kelengkapan Peralatan 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 Pak Erick Yang bertujuan Untuk Mengerjakan sumur-sumur Yang dalam kondisi Mati Misalnya Matinya kenapa Misalnya matinya Karena Pompanya rusak Kemudian kalau Pompanya rusak Harus kita lakukan Perawatan sumur Ini Ini baru satu tim ya Mbak Di Tarakan itu Ada Kurang lebih Satu Dua Tiga Empat Empat Rik Kebetulan Ini di TSP 225 Rik TSP 225 Nah Yang Kemudian kita Briefing nih Briefing di sebelah Kanan Kamu sudah tahu bahwa saya Nomor tiga lah ya Briefing di sebelah Kanan Kita Briefing kepada Teman-teman Apa saja Dari teman-teman Yang ada Pertanyaan Kemudian kita Briefing Masalah safety Itu penting sekali Kita bekerja Untuk dapatkan minyak Tapi gak safety Malah Fatality Fatality Itu artinya Terjadi korban Yang meninggal Itu juga gak ada gunanya Jadi di perusahaan-perusahaan minyak itu Namanya Kalau sudah fatality Itu seluruh dunia Pasti tahu Ya Di dunia minyak itu Kalau sudah ada fatality Seluruh Eh di dunia Misalnya Di salah satu Misalnya di Indonesia ya Ada fatality Itu kita hindari Ya Kalau sudah ada fatality Seluruh dunia perminyakan Pasti tahu Orangnya siapa Kenapa Disebabkan karena apa Disitu sudah mulai Akan disorot Ya Oleh karena itu Kamu ini Generasi muda Generasi yang akan Mengisi juga nanti Harus tahu juga Ya Ini gambaran ya Gambaran kamu harus Lakukan itu Terus kemudian akan bertanya Kok perempuannya gak ada Perempuannya bisa ada Bisa gak Bisa juga mengikuti Kesini Bisa saja di Kantor Kalau kantor Kamu menyatap Masalah produksi Trend produksinya Seperti apa Terus kemudian Kenapa Pompanya itu rusak Kamu evaluasi Ya Itu laki-laki Dan perempuan itu Harus masuk disitu Tapi kalau misalnya Analisa produksi Kamu gak bisa Ya sudah Ya Jangan sampai Seperti itu Nanti akan digantikan Orang lain Ya kan Yang lebih kompetensi Nah tolong Teman-teman Mahasiswa ini Bener-bener Harus belajar Hanya untuk belajar Saja kan Sebetulnya mudah Ya Dasarnya adalah Kemauan dan semangat Dari kamu semuanya Ya Kalau saya kan Sudah mulai Sudah Mungkin tahun depan Saya sudah pensiun Pensiun nanti akan mengajar Saya pasti Moga-moga ya Kalau Tuhan mengizinkan Saya bisa Ke Ambon Nanti kita bisa Bertemu disana Terus kita ke pantai Boleh ya kita ke pantai Pantai apa ya Disananya Bagus 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 Pak Bagus ya Oke nanti kita pandai sana Kita makan-makan Kenapa 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 Oke kita lanjutkan Kita lanjutkan Nah ini materinya adalah Rekomplesi Swap Dan Problem Discussion Jadi kita ada Diskusi disini Kalau sudah Rekomplesi Apa pengerti Apa yang diartikan Dengan Rek Rek Jadi kalau Komplesi itu Dilengkapi lah Dilengkapi Disempurnakan Kalau Rek apa Penyelesaian ulang Jadi diulang lagi Jadi diulang lagi Disep ulang lagi Pompa-pompa produksinya Dan sebagainya Ini coba Saya mau tanya Saya mau lihat Siapa ya Selain Selain Andy Siapa lagi Coba Yang laki-laki Coba Mengatakan Selamat siang Mati ya Pak Ini siapa ini Yosep Pak Yosep Ada lagi Yang berikutnya Yang laki-laki Yang laki-laki Siapa lagi Ada empat Kalau gak salah ya Andy Ada atau lima ya Empat Pak Empat Empat sama kamu ya Andy ya Iya Pak Oke Yang dua mana nih Israel Israel hadil gak Halo Israel hadil gak Yang satu lagi Siapa Zul dia gak aktif Pak Kenapa Tidak tahu Pak Saya WA dia WA-nya tidak aktif Pak Oh Oke Ya sudah Nanti itu Dua orang itu ya Israel sama siapa Zulfakar Pak Zulfakar Oke Nanti itu bisa Nanti Saya Ini ya Saya Coba untuk Saya hubungi dan Mereka kan Berlatikan Mereka kan Berlatikan Gak Gak Serius Belajar ini Berarti Oke gak apa-apa Kasian orang tuanya ya Apa namanya Memberikan Menyekolahkan Tapi mereka Gak aktif Sayang Kasian Baik Kalau gitu Kita lanjut Nah Kompletion Pengertiannya adalah Penyempurnaan sumur Setelah selesai Dilakukan proses Pemboran Ya kan Pemboran itu kan Membuat lubang Kemudian Lakukan Kompletion Maka sumur Perlu Dispersiapkan Untuk diproduksi Ya Jadi Kompletion itu Dari pemboran Menuju Produksi Yaitu Untuk Diambil Hasilnya Nah ini Kalau sudah diambil Hasilnya ini adalah Urusannya Orang produksi Mengambil minyak Dari Formasi Yang mengandung minyak Sampai ke permukaan Ya kan Kemudian dari permukaan itu Masuk ke Surface facility Produksi Misalnya masuk ke Sepalator Kamu yang bekerja Di situ Bagaimana Line-linenya Bagaimana Saluran-salurannya Bagaimana Tengkinya Bagaimana Sepalatornya Kemarin kan kita Sudah 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 Bagaimana Itu yang Itu tugas kamu Nah inilah yang Saya minta sangat Kamu harus serius Ya Nanti kamu Akan Berdiadu Oleh Universitas Lainnya Untuk Bekerja Nah ini Kalau misalnya Anak ini Teman-teman Mahasiswa Enggak Serius Nanti Kalah Dengan Mereka Akhirnya Mereka Yang Lebih Berkompeten Untuk Bisa Bekerja Di Perminyakan Jadi Kompletion Yaitu Dari Proses Peremboran Maka sumur Masuk Ke Persiapan Produksi Kompletion Persiapan Atau Penyempurnaan Sumur Untuk Untuk Well Kompletion Dilakukan Pemasangan Alat Dan Perforasi Apabila Dilakukan Dengan Usaha Untuk Mengalirkan Hidrokarbon Hidrokarbon Kamu tahu ya Hidrokarbon Terdiri dari apa saja Hidrokarbon Ayo Siapa bisa Jawab Hidrokarbon Hidrokarbon Ke permukaan Hidrokarbon Terdiri dari Apa saja Nanti Kalau ada Pertanyaan Pada saat Mau Bekerja Anda tahu Namanya Hidrokarbon Waduh Lupa Pak Tidak tahu Dari karbon Dan hidrogen Apa Apa Karbon Dan hidrogen Pak Karbon Dan hidrogen Ya Tulisannya karbon Dan hidrogen Betul Tapi itu Terdiri dari Fluida Apa saja Nah ini Yang harus tahu Apa Kira-kira Ayo Harus Apa Gas dan cairan Pak Gas dan cairan Oke Cairannya berupa Apa saja Air Air Dan minyak Dan air 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 Dan Minyak 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 Oke Bagus Jadi gini Saya luruskan Oke Saya luruskan Jadi hidrokarbon Itu kan Sebenarnya Hidro Hidro itu kan Cairan Karbon Karbon Cairan hitam Sebetulnya Yaitu Terdiri dari Gas Minyak Dan Air Ya Air harus ada Di situ Gas Minyak Dan air Jadi hidrokarbon Jadi satu Di situ mereka Gas Minyak Dan air Oke Itu sudah Saya luruskan Terus Kemudian Tujuan Adalah Menyerap Hidrokarbon Gas Minyak Dan air Secara optimal Kompleksi sumur Meliputi Tahapan Operasi Produksi Yaitu Tahapan pertama Adalah Tahapan Pemasangan Dan Penyemenan Pipa Selubung Produksi Jadi kan Kalau kita sudah Mau kompleksi Kan kita Lubang itu Harus dikasih Casing Kemudian dari Casing Dikasih Semen Tahapan Perforasi Atau Pemasangan Pipa Liner Sudah di Semen Pipanya Kemudian Baru dilakukan Apa namanya Semen Terus kemudian Dilubangi Dimana Layer Formasi Formasi Yang mengandung Hidrokarbon Tadi Kalau Cuma Hanya Di Casing Hidrokarbon Casing Yang Dilubangi Pada Formasi Yang Produktif Apa Yang Kita Harus Ambil Tahapan Ketiga Adalah Menimba Atau Swap Sumur Kita Kemudian Mengambil Daripada Minyak Tersebut Dengan Metode Banyak Dengan Menggunakan Pompa SRP Dengan Menggunakan Pompa Hidrolic Pump Dengan Menggunakan Pompa Sakrut Dan Sebagainya Jadi Kompletion Itu Tiga Tahapan Yaitu Pemasangan Casing Dan Semen Kemudian Dilubangi Semen Tersebut Pada Dari Data Lock Kemudian Baru Ditimbang Ditimba Itu Baru Ditarik Keatas Dengan Menggunakan Alat Pompa Jadi Kompletion Disini Adalah Kompletion Berdasarkan Fungsi Dan Tujuannya Dapat Dibagi Menjadi Tiga Bagian Tadi Formation Kompletion Tubing Kompletion Dan Wellhead Kompletion Jadi Well Kompletion Itu Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yaitu Formation Kompletion Tubing Kompletion Dan Wellhead Kompletion Ada pertanyaan Gak disini Dari tiga Itu Saya mau Tanya Formation Kompletion Itu Artinya Apa Gak Apa Salah Gak Apa Nanti Saya luruskan Daripada Tidak Tidak Menjawab Sama Sekali Formasi Kompletion Formasi Kompletion Apa Salah Gak Papa Formation Kompletion Tubing Kompletion Wellhead Kompletion Apa Kira-kira Kompletion Formasi Formasi Kompletion Formasi Iya Maksudnya Apa Kalau misalnya Formasi Kompletion Artinya Apa Gambaran Kamu Apa Tadi kan Saya mengatakan Bahwa Di Kompletion Itu Ada Casing Dipersiapkan Lubang Formasi Pak Jadi Kita Buat Lubang Lubang Ngedudibol Supaya Lubang Tersebut Kan Terisi Rumpur Supaya Lubang Itu Tidak Gugur Tidak Tidak Pada Gugur Artinya Runtuh Maka Dikasih Casing Kemudian Supaya Casing Itu Bisa Lebih Fiks Lebih Tegat Dikasih Semen Kemudian Yang kedua Dilakukan Perforasi Pada Tempat Tertentu Sesuai Lu Baru Diproduksikan Nah Kalau Formation Compression Artinya Apa Kira-kira Gambaran Kamu Yang tadi Yang saya Tentakan Tiga Artinya Formasi Yang akan Kita Produksi Kan Kita Nggak Bisa Nggak Bisa Bilang Buat Lubang Pasti ada Minyaknya Belum Tentu Belum Tentu Berarti Kita Harus Mencari Disitu Ada Beberapa Layer Yang Menghasilkan Minyak Layer 1 Layer 2 Layer 3 Dan Seterusnya Berdasarkan Hasil Logging Nah Itu Jadi Formation Compression Adalah Formasi Yang Akan Kita Produksikan Fluida Formasi Fluida Yang Ada Di Formasi Fluida Hidro Carbon Yang Ada Di Formasi Yang Akan Kita Produksikan Diproduksikan Dengan Apa Dengan Tubing Compression Dengan Tubing Nah Sebelum Dengan Tubing Kemudian Akan Melewati Wellhead Wellhead Compression Seperti 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 Runut Bisa Nggak Saya Diulang Kembali Ucapan Saya Siapa Ayo Yang Perempuan Dulu Jadi Jadi Formasi Formasi Compression Ini Maksudnya Perencanaan Formasi Yang Diproduksi Begitu Pak Iya Betul Jadi kan Kita Buat Lubang Sudah Itu Kemudian Mana Yang Mau Diproduksikan Lubang Itu kan Terdiri Dari Beberapa Lapisan Ada Lapisan Pasir Ada Lapisan Gamping Ada Lapisan Batu Bara Ada Lapisan Itu kan Mana Yang Mau Kita Produksikan Dimana Lapisan Mengandung Hidrokarbon Formasi Compression Nah Kalau Sudah Ada Air Sudah Ada Hidrokarbon Apa Yang Kita Lakukan Yaitu Kita Kita Melalui Media Pipa Untuk Menghisap Cairan Tersebut Namanya Apa Namanya Tubing Compression Nah Dari Tubing Compression Baru Ada Well Heart Kan Tubing Itu kan Bergantung Dia Gantung Di Suatu Well Heart Gak Bisa Cuman Gak Ditaruh Begitu Aja Dia Kan Digantung Benar Enggak Nah Kamu Harus Punya Pemikiran Kesana Saya Buat Lubang Sudah Itu Saya Masuk Supaya Lubang Itu Enggak Runtuh Kita Kasih Selubung Yang Namanya Casing Supaya Casing Itu Tidak Bergerak Kita Kasih Semen Sudah Dikasih Semen Kemudian Kita Pilih Formasi Mana Yang Harus Diproduksi Dengan Diperforasi Formasi Compression Ladi Compression Perforated Casing Compression Dan Exclusion Type Dan Send Exclusion Type Ini sebetulnya Saya Ini dulu aja Supaya Agak Besam Ini Compression Dapat Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Disini Adalah Open Compression Open Whole Compression Terus Kemudian Perforated Casing Compression Dan Dan Send Send Exclusion Ya Ini Open Whole Compression Dan Kemudian Perforated Yaitu Perforated Dimana Sudah di Lubang Lubang Di Surface Ya Ini Kira-kira Ada pertanyaan Sampai Sini Saya Nggak Mau Ngebut Tapi Kamu Harus Ngerti Itu Yang Penting Kamu Ngerti Saya Sudah Senang Jadi Ada Open Whole Compression Open Open Compression Itu Kira-kira Di Semen Atau Tidak 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 Ya Oke Kalau Perforated Casing Compression Kira-kira Berupa Apa Casingnya Perforated Casingnya Sudah Dilubang Lubangi Dari Permukaan Dibuat Dulu Dilubangi Dilubangi Baru Kita Masukkan Kedalam Sumur Ya Itu Perforated Casing Compression Kalau Exclusion Type Apa Buat Mengatasi Masalah Kepasiran Ya Jadi Itu Untuk Kita Memasukkan Screen Ya Untuk Mengatasi Kepasiran Itu Ada Metodenya Ada pertanyaan Tidak Ada pertanyaan Tidak 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 Lanjut Ya Nah Open Hold Completion Nah Ini Open Hold Completion Metode Ini Merupakan Metode Yang Sederhana Dimana Casing Dipasang Hanya Sampai Dipuncak Formasi Produktif Sehingga Formasi Produktif Tidak Tertutup Secara Mekanis Dengan Demikian Aliran Vida Reservoir Dapat Langsung Masuk Kedalam Sumur Tanpa Halangan Itu Dan Ini Banyak Cocok Dilakukan Pada Formasi Yang Kompak Atau Tidak Sudah Utup Jadi Disini 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 Open Hole Di atas Masih ada Casing Disemen Kemudian Open Hole Ini Sampai Sampai Sini Harusnya Ketiga Satu Dua Tiga Empat Disinilah Apa Namanya Open Hole Jadi Tidak Dilakukan Penyemenan Disitu Ngerti Ya Tapi Si Formasi Ini Harus Apa Harus Tight Harus Keras Sehingga Tidak Terjadi Runtuh Nah Perforated Casing Compression Dalam Metode Casing Produksi Dipasang Sampai Dasan Formasi Produktif Dan Sedimen Selanjutnya Dilubangi Diperforasi Pada Interval Yang Dihinginkan Dengan Dengan Adanya Casing Maka Formasi Akan Mudah Kugur Jika Ditahan Kalau Perverted Casing Perverted Umum Digunakan Pada Formasi Yang Faktor Sementasinya Berharga 1,4 Ya Ini Sementasi Itu Sebetulnya Adalah Istilahnya Kalau Ada Di Dalam Tanah Batuan 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 Itu Ada Sementasinya Artinya Disitu Ada Semennya Semennya Dari Mana Alamiah Dari Kimiawi Dari Batuan Batuan Itu 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 Sendiri Gitu Ya Ada Pertanyaan Nggak Disini Masa Nggak ada Pertanyaan Satu Orang Aja Satu Mahasiswa Aja Berarti Sudah Tahu Semua Atau Ngantuk Sudah Pada Makan Belum Sudah Jadi Ini Sudah Sudah Dipelajari Oleh Pak Eddie Untoro Kalau Tidak Salah Send Exclusion Type Complexion Jadi Metode Ini Digunakan Untuk Mencegah Terproduksinya Pasir Dari Formasi Produksi Yang Kurang Kompak Jadi Apisan Formasinya Agak Getas Gampang Hancur Metode Ini Umumnya Digunakan Untuk Menanggulangi Masalah Kepasiran Adalah Lineal Compression Gravel Pack Compression Dan Consolidated Consolidation Send Exclusive Tip Compression Terdiri Dari Dua Metode Yaitu Metode Pertama Adalah Lineal Compression Lineal Compression Adalah Yang Paling Bawah Daripada 7 Inci Liner Jadi Lineal Compression Biasanya Digunakan Untuk Formasi Produksi Dengan Sampo Faktor Penyemenannya Atau Sementasinya Sekitar 1,4 Sampai 1,7 Lineal Compression Dapat Dibedakan Dibedakan Menjadi Dua Berdasarkan Cara Pemasangan Yaitu Screen Lineal Compression Dan Favorated Lineal Compression Pada Metode Screen Compression Casing Dipasang Sampai Puncak Dari Lapisan Atau Zona Produksi Kemudian Lineal Dipasang Pada Formasi Produksi Dalam Screen Lineal Compression Dijumpai Beberapa Macam Jenis Screen Lineal Yang Dapat Digunakan Yaitu Slotted Screen Lineal Dan Wired Screen Lineal Dan Pre-pack Screen Lineal Kalau Pre-pack Itu Adalah Batuan Yang Dikompaksi Diadatkan Sedangkan Di dalam Metode Perforated Lineal Compression Casing Dipasang Di Atas Sona Produksi Kemudian Sona Produksi Dibot Dan Dipasang Lineal Di Semen Selanjutnya Di Perforasi Untuk Produksi Metode Kedua Metode Gravel Pack Gravel Pack Ini Memberikan Metode Bila Screen Masih Tidak Mampu Menahan Daripada Proses Complation Maka Kan Tertahan Oleh Pasir Yang Membentuk Baria Dan Baria Di Belakang Gravel Dan Gravel Ditahan Oleh Screen Dan Keadaan Lubang Sumut Tidak Ketika Gravel Itu Dipasang Pemasangan Dibagi Menjadi Dua External Dan Internal External Dan Internal Kalau External Itu Adalah Luar Dari Dari Servis Kalau Internal Dari Perusahaan Company Nah Ini Sebetulnya Ini Dibaca Saja Nanti Saya Kirim Kalau Yang Sifatnya Kata-kata Ini Nanti Kamu Bisa Baca Ini Juga Sama Sebetulnya Nah Ini Adalah Salah Satu Metode Daripada Send Exclusive Di Sini Dibuat Lubang Terus Paling Tidak Sekitar Lima Ratusan Kemudian Di Sini Di Apa Namanya Di Semen Semen Sampai Terus Kemudian Baru Dikasih Pasir Di Tengahnya Tapi Kalau Yang Tipe Ini Sampingnya Dikasih Pasir Ya Kan Begitu Ada Pertanyaan Enggak Kalau Gravel Kita Masukkan Batu-batuan Di Antara Apa Namanya Formasi Dengan Casing Ada Pertanyaan Disini Tidak Ada Ya Oke Sebentar Agak Nah Ini Aduh Sebentar Kelihatan Enggak Mas Kelihatan Pak Lihat Kok Jadi Gini Ya Kok Ini Jadi Kecil Ya Sebentar Jadi Tadi Kita Sini Tubing Tubing Kompletion Ya Tubing Kompletion Jadi Kita Langsung Lari Ke Tubing Ya Tubing Kompletion Terus Kemudian Sank Exclusive Kompletion Itu Kita Lari Ke Peralatannya Peralatan Untuk Mencegah Kepasiran Misalnya Gitu Ya Tubing Kompletion Ini Ada Tubing Kompletion Terutama Didasarkan Atas Jumlah Tubing Yang Akan Digunakan Dimana Hal Ini Terat Hubungannya Dengan Jumlah Atau Zona Produktif Yang Dimiliki Serta Produksi Formasinya Jadi Kalau Kita Mau Casing Ada Casing 30 Casing 20 13 38 Kemudian 58 Nah Ini Yang Di bawah Ini Juga Menggunakan Tubing Tapi Tadi Sempat Ditanyakan Untuk Untuk Apa Namanya Lupa Sampaikan Saya Untuk Kompletion Itu Harus Hati-hati Dalam Menentukan Daripada Layernya Layernya Produktif Ada Ada Pertanyaan Enggak Tadi Maksudnya Dari Hubungannya Dengan Jumlah Yang Jumlah Sone Produktif Itu Maksudnya Bagaimana Pak Kalau Misalnya Sona Produktif Ini Digambar Ada Tiga Sona Jadi Bawah Satu Dua Di Tengah Dua Tiga Kan Kita Sudah Ini Adalah Sona Produktif Tapi Dengan Sona Produktif Ini Ternyata Masih Ada Sen Yang Terproduksi Ke Permukaan Nah Itu Harus Dihindari Dulu Dengan Berbagai Macem-macem Tadi Misalnya Tadi Alah Satunya Apa Namanya Sen Exclusion Dengan Perforated Sudah Dilakukan Di Atas Kalau Perforasi Itu Kan Pekerjaan Yang Langsung Dengan Produksi DW Itu DW Drill Lupa Saya Nanti Nanti Bisa Ketemu Jadi Itu Yang Kita Maksud Multilayer Lah Katakan Begitu Bisa Diterima Oke Kita Lanjut Nah Ini Ada Single Compression Single Compression Ini Merupakan Suatu Metode Produksi Yang Hanya Menggunakan Satu Pipa Saja Pipa Produksi Dimana Sumurnya Hanya Memiliki Satu Zona Jadi Di dalam Satu Sumur Itu Hanya Satu Lapisan Aja Nggak Dua Lapisan Nggak Tiga Lapisan Untuk Kita Produksikan Bersama Sama Tapi Kalau Single Compression Itu Hanya Satu Open Open Hole Dan Perforated Compression Open Hole Compression Merupakan Cara Komplesi Yang Dilakukan Bila Formasi Itu Cukup Kompak Jadi Kalau Sudah Open Hole Dan Perforated Compression Nah Ini Biasanya Sudah Mulai Bersibuk Sibuk Ria Orang Orang Produksi Terus Kemudian Single Compression Dibedakan Menjadi Dua Jenis Yaitu Open Hole Dan Perforated Compression Kemudian Yang Terakhir Adalah Sedang Perforated Compression Perforated Compression Jadi Tubingnya Sudah Dilubangi Dari Bawah Itu Ada Aturannya Juga Perforated Apa Perforated Compression Cara Compression Itu Akan Dilakukan Dan Bila Formasi Tidak Formasi Kurang Compat Dan Bila Diklingi Lapisan Lapisan Tipis Dan Juga Airti Atau Gas Single Compression Itu Langsung Langsung Begitu Langsung Dia Kalau Open Hole Jadi Dindingnya Masih Formasi Ada Tanyaan Oke Tidak Ada Kita lanjut Ke Komingo Kalau Komingo Itu Ada Beberapa Formasi Coba Kita Kita Baca Metode Jenis Ini Dilakukan Pada Sumur-sumur Yang Mempunyai Reservoir Berlapis Bukan Reservoir Mempunyai Formasi Kalau Reservoir Itu Nah Ini Perlu Di Pertanyakan Sebentar Aduh Salah Jadi Salah Saya Screen Sebentar Mana Tadi Ini Sudah Perverted Mana Situ Nah Ini Komingo Ya Sorry Sudah Kelihatan Ya Sudah Pak Oke Nah Komingo Ini Adalah Mempunyai Formasi Formasi Yang Berlapis Atau Reservoir Berlapis Atau Memiliki Lebih Dari Satu Zona Lapisan Produksif Metode Ini Dapat Diterapkan Dengan Syarat Tidak Menimbulkan Interflow Antara Lapisan Produksi Dan Komingo Per Kompletion Terdiri Dari Tiga Lapisan Ya Jadi Biasanya Dua Lapisan Atau Tiga Lapisan Kita Lakukan Dengan Cara Coming All Combation Ya Jadi Anda Bisa Lihat Itu Kita Packer Dulu Tapi Di bawah Kita Harus Produksikan Kita Ambil Packer Ini Nanti Harus Dicabur Terus Kemudian Ini Juga Sama Ya Apabila Dia Memproduksikannya Seperti Ini Yang Satu Bisa Yang Satu Yang Ini Diproduksikan Bersama-sama Bisa Ini Diproduksikan Bersama-sama Bisa Itu Coming Compression Kalau Single Tubing Cuma Satu Aja Merupakan Cara Produksi Yang Dipakai Untuk Sumur Yang Mempunyai Dua Lapisan Produktif Dimana Dua Lapisan Tersebut Dibatasi Oleh Packer Jadi Anda Tahu Kalau Single Compression Cuma Satu Tubing Saja Yang Dari Packer Kemudian Apa Ini Di bawah Ini Apa Ya Lupa Oke Jadi Produksi Dari Bawah Kenaik Ke Atas Cuma Satu Tapi Ada Dua Formasi Yang Satu Dia Produksi Melalui Subing Yang Satu Produksi Melalui Anulus Kalau Bisa Ada Yang Diproduksi Secara Anulus Ada Tinggal Tergantung Pressure Yang Dimainkan Single Tubing Dengan Dual Packer Dan Tubing Waduh Ada Lagi Pada Compress Ini Diinginkan Untuk Memproduksikan Fluidat Formasi Bagian Atas Melalui Dalam Tubing Dengan Bantuan Crossover Atau Dengan Regulator Flow Cuk Sedangkan Untuk Fluidat Formasi Dari Bawah Diproduksikan Melalui Tubing Itu Saja Dan Kemudian Dilalui Ke Anulus Ini Yang Namanya Single Tubing Dengan Dual Packer Ini Single Tubing Cuma Satu Tubing Tapi Produksinya Tidak Sesuai Dengan Ini Dia Produksikan Yang Satu Melalui String Yang Satu Melalui Anulus Antara Casing Dengan Casing Casing Dengan Pipa Produksi Ada Pertanyaan Disini Gak Ada Ya Nah Ini Multiple Multiple Compression Nanti Kamu Kalau Sudah Bekerja Apalagi Di Sitik Sitik Itu Kalau Banyak Multi Compression Itu Merupakan Metode Komplesi Yang Digunakan Untuk Sumer Yang Mempunyai Lapisan Lebih Dari Satu Zona Produktif Dimana Setiap Lapisan Produktif Setiap Lapisan Untuk Sumer Yang Mempunyai Lapisan Lebih Dari Satu Zona Produksi Dimana Setiap Lapisan Produktif Meliputi Diproduksikan Misalnya Sendiri Ya Kan Ada Diproduksikan Sendiri Sendiri Minyaknya Dulu Baru Gasnya Misalnya Atau Gasnya Dulu Kemudian Minyak Nah Ini Tidak Ada Jadi Kita Coba Bagaimana Caranya Dengan Multiple Compression Jadi Semua Diproduksikan Bersamaan Nah Ini Terkait Dengan Wellhead Jadi Kalau Kita Lihat Ya Sebentar Compression Compression Ini Ini Tergantung Dari Wellhead Nya Juga Di Atas Ya Nah Makanya Kita Mempelajari X Mastri Yang Ada Di Laut Di Sini Wellhead Atau Kepala Sumur Ya Wellhead Atau Kepala Sumur Dapat Dua Apa Ya Kalau Wellhead Ini Kan Terdiri Dari Apa Saja Sih Seksen A B Dan C Seksen A Itu Yang Di 1138 Sedangkan Seksen B Adalah 958 Seksen A Itu Pada Seksen A Itu Di Bawah Ya Itu 1358 Seksen B Itu Adalah 958 Dan Sesen C Itu 758 Ya 758 Ya Betul Casing Head Casing Head Disebut Juga Sebagai Landing Base Gunakanlah Penahan Casing Berikut Yang Lebih Kecil Berikan Dengan Authorize Dan Bagaimana Landasan Dari BOP Nah Ini Casing Head Nah Ini Teman-Teman Pasti Akan Bingung Ini Saya Minta Coba Sedikit Ada Tugas Terkait Dengan Yang Tadi Ada Apa Dengan Gambar Ada Casing Head Ada Tubing Head Ya Kan Nah Seperti itu Tolong Ini Menjadi Tugas Supaya Kamu Benar-benar Mencerna Apa Yang Saya Berikan Casing Head Ini Juga Masih Tubing Head Ditempatkan Di Atas Casing Head Dia Menggantung Dan Berfungsi Menggantungkan Tubing String Dan Memberikan Suatu Pack Sampai Itu Harga Eh Pemberitahuan Pack Of Antara Tubing Sering Dengan Production Sering Dimana Itu Ada Memberikan Hubungan Anulus Casing Dan Tubing Melalui Outlet Samping Nah Ini Terkadang Banyak Orang Yang Membuka Outlet Tersebut Ini Sangat Bahaya Disini Karena Kita Bermainan Dengan Pressure Tinggi Nah Ini Ex-mastery Ex-mastery Sebenarnya Anda Sudah Tahu Ex-mastery Terdiri Dari Banyak Kerangan Kerangan Itu Falof Dan Ini Dia Duduk Di Casing Head Ex-mastery Anda Tahu Ini Bentuk Ex-mastery Oke Swap Pengertian Swap Adalah Swaping Adalah Suatu Pekerjaan Untuk Menimba Mengeluarkan Fluida Dari Dalam Sumur Melalui Suatu Rangkaian Khusus Seperti Cubing Dan Peker Kemudian Fluidanya Dikelarakan Bertampung Di Dalam Tangki Jadi Kita Mengukur Kira-kira Berapa Fluida Yang Bisa Diproduksikan Kalau Bisa Diproduksikan Itu kan Berarti Apa Berarti Kan Kita Bisa Menghitung Fluida Tersebut Kan Nah Itu Sebagai Ancang-ancang Kita Untuk KSK Migas Itu Nah Tujuan Tujuan Dari Swap Itu Uji Produksi Dry Test Unload Spend Chemical Mengurangi Hidrostatic Pressure Dan Mengambil Sample Inilah Tugas-tugas Dari Orang-orang Yang Bidangi Apa Namanya Swap Uji Juba Produksi Sudah Pasti Dia Dry Test Itu Bisa Kemudian Unload Spend Chemical Dalam PDE Itu Berupa Acid Kemudian Mengurangi Hidrostatic Pressure Swap Dan Flow Mengambil Sample Oke Betujuan Dari Swap Kalau Datanya Yang dibutuhkan Disini Adalah Initial Fleet Level Ya Low Rapid Apa ya Low Rapid Low Sorry Sorry Initial Sorry Aduh Salah Lagi Jadi Jadi Begini Nah Ini Data Yang Didapat Dari Hasil Swap Di Atas Yaitu Initial Itu Sama Dengan Static Fleet Level Kemudian Ada Low Fluid Entrance Kemudian Tubing Load Cancing Load Total Load Dan Total Recovery Formation Fleet Recovery Kemudian ada Walking Fleet Level Flow rate Per day Ada productivity Index Dan Rate Rate Maximum Atau Rate Maximum Atau Water Contact Nah Ini Biasa Nah Ini Kita Sedikit Menghitung Aja Sebetulnya Menghitung Terkait Dengan Initial Atau Static Root Level Dimana Capacity Suatu Pipa Adalah 0,086 Barrel Per feed Ini Bisa Konversi Faktor Enggak Cara Menghitungnya Jadi Disini Ada Rumus SFL Yang Di Atas SFL Sama Dengan Swap Dep Pertama Kemudian Dikali Swap Dep Kedua Dibagi Itu Dibagi Apa Namanya Ini Dibagi Konversinya Konversi Atau Kapasitas Nanti Ini Ada 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 Contohnya Kemudian Low Fluid Entrance L F V L F V L F E Adalah Bagian Dari Perforasi Yang Terdekat Dengan PBTD TOC TOS Dan CIBP Sebesar 50.000 Eh 50,5 Ya Subbing Goldnya Enggak ada Kalau Enggak ada Itu Dinyatakan Apa Itu Lupa Saya Low Fluid Entrance Itu LFE Adalah Bagian Bawah Perforasi Yang Terdapat Di Dalam PBTD PBTD Itu Pressure Bottom Pressure Bottom Total Semacam Total Dep Kemudian TOC TOC Itu Top Of Semen TOS Top Of TOS 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 Itu TOS TOS Onsite TANG Onsite Ada TANG ppers Yang Berada Di Lapangan Kalau Mau Produksi Karena Kalau Misalnya TANG Å Sangat Jauh Segali Kan Gak Mampu Presser Sampe Kesana Pakai TANG Onsite Tos Kemudian CIBP 5050 Contoh Dari Gambar Di Bawah Left Sama Dengan Batem Perforasi Casing load itu sama dengan LFE dalam feed dikurangi packer set dalam feed dikali 0,00394 maka didapatkan 0,0394 ini adalah konversi faktor kemudian yang kedua adalah casing load juga di mana kapasitinya 25,3807 kemudian total load total load ini tubing load ditambah casing load total recovery total hasil swab sampai akhir walking level sudah tahu ya yang level itu adalah di mana fluida itu ini mempunyai walking level yang statik kalau dalam kondisi statik kalau dalam kondisi berubah ya dinamik kemudian dalam flow rate per day Anda bisa baca itu dikali satu jam dikali satu hari kemudian produksi indeks PI ya ini kamu sudah tahu nih ya PI dan maximum rate atau key marks ada pertanyaan nggak disini Pak tanya yang tadi Pak tugasnya maksudnya kayak gimana Pak yang tugas tadi Pak tugas yang mana tadi ya lupa sih yang mana nih yang tadi casing head yang ini kah? bukan di casing head Pak tadi katanya tugas oh gini aja saya minta tugas satu satu apa ya satu rangkaian yang lengkap tulis aja satu rangkaian lengkap dari subsurface dari bawah ya dari subsurface itu ada casing ada liner nanti casingnya itu berapa saja sampai ke S-Mastry S-Mastry kemudian diproduksikan ke separator kemudian separator diproduksi kemudian disimpan di dalam tanki itu aja alurnya tapi digambar ya yang bagus ya jadi membuat satu apa ya satu diagram ya diagram jadi dari subsurface itu dari dari liner dari casing 958 1338 casing 3036 kemudian sampai ada wellheadnya komponennya kemudian ada S-Mastry-nya sampai ke penampungan itu minta tolong digambar ya nanti dibagi tiga lagi udah itu tugasnya ada dua berarti yang satu kan sudah dikerjakan oh iya pak ini delas kedua pak ini delas kedua nah ini adalah contoh-contoh soal aja ini contoh-contoh soal contoh soal untuk mencari static fluid level misalnya ukuran rangkaian swapnya misalnya tiga setengah tubing 9,3 volume tubing kurang lebih 0,0087 swap tes pertama swap depth pertama seribu swap rate pertama 4 barrel ya 4 barrel per menit atau apa ini harusnya ada per menitnya hitunglah SFL-nya static fluid level-nya ya anda bisa baca ini seribu fluid dibagi kapasitasnya itu 4 barrel dibagi kapasitas tubing-nya volume tubing-nya sehingga didapat 540 cepat kan untuk menentukan SFL untuk SFL itu saja jadi static fluid level ada pertanyaan enggak ini bisa ya mudah dicernah lah ya oke nah ini oke ini contoh untuk mencari tubing load tubing load itu volume tubing yang load yang yang besar ya diketahui rangkaian swapnya 3 pound 9,3 pound volume cuma tubing 0,087 barrel per feed pekernya di-set di 400 feed berarti kan kalau pekernya di-set di-set di-4000 feed terus kemudian initial fluid fluid level-nya ada 540 feed hitung tubing load-nya hitung ke kapasitas tubing-nya disesuaikan dengan setbacker-nya initial fluid level-nya kira-kira berapa jumlah cairan yang ada di dalam tubing itu jadi kamu bisa ini udah bisa nih nanti kamu bisa baca ya ini juga sama contoh soal mencari casing load volume casing ukurannya casing 7 inci 23 pounder volume casing 0,0 jalan 94 barrel per feed itu bisa dibuat setbacker 4000 livebacker 4.000 feed ini ada 50,15 feed untuk menghitung casing load gampang ya ini udah ada 5.015 dikurangi 4.000 itu dari 4.000 sudah ada 5.000 ini dari mana ini 5.015 itu hasil pembacaan ya hasil pembacaan dari log ini log apa namanya log kalau log kita apa sih namanya log bukan log-log dari selam bersih ya tapi ini log log biasa log itu kan sebetulnya dari kata log itu kan selalu bekerja berterus-terus menerus ya terus-menerus lah log kemudian contoh soal untuk mencari total load sudah ketahui casing load sudah ketahui hitung total load tinggal dibaca saja contoh soal juga mencari FFR atau overload total recovery nya 150 bar total load nya 70.1 maka FFR nya kamu bisa hitung nah ini juga menghitung WFL WFL itu water food level ya ukuran rangkaian swap nya 3,5 tubing 9,3 kalau tubing kapasitas ya 0,087 feet per barrel atau 115 feet berbar swap debt stable nya itu di 3,000 jadi swap itu di 3,000 itu terisi terus gitu ya timbanya lah istilahnya seperti itu swap rate nya 5 barrel per 10 menit hitung WFL nya WFL itu bisa hitung disini 3,000 dikurangi 5 barrel terhadap kapasitasnya maka didapatkan 24,25 sama juga yang dibawa tuh nah ini juga sama diketahui stable swap rate nya peran ada 3,8 barrel setiap 10 menit maka key nya key barrel swap rate stable dikali 1 jam dikali 1 hari nah ini bisa kita hitung maka key atau aja alirnya adalah 720 barrel per hari wah mantap 720 barrel per hari oke oke contoh soal untuk mencari PI gampang ya PI disini adalah rate per day atau Q per day itu rate nya dia adalah 720 per hari dia barrel per hari walking food level nya di 24,25 feed static feed level nya di 540 gradient pressure nya 0,433 ini gradient air murni berapa KPI PI sama dengan 720 dibagi 24,25 kurang 550 mungkin 0,433 maka PI nya sebesar 0,9 barrel per PSI 0,9 itu mau mencapai satunya sudah bagus sebetulnya apabila rate tidak bisa stabil hitunglah hasil dari 1 jam dibandingkan dengan jumlah swap dalam 1 jam ini juga contoh soal untuk mencari key marks jadi Anda sudah banyak contoh soal nah ini yang saya suka jadi kamu harus tinggal belajar nih udah dikasih jawabannya nanti kalau gak dikasih jawabannya nanti tanya-tanya terus productivity index nya sudah diketahui 0,9 pump setting depth halo ya halo suaranya hilang tadi pak hilang sekarang gimana sudah ada sudah ini contohnya bagus nih productivity index nya 0,9 pump depth nya pump setting depth nya pompa yang akan dimasukkan itu ditaruh di kedalaman 4.500 itu rencana inisial atau static fluid level nya di 540 feet gradient pressure nya 0,433 fluid above pump nya 5 feet dari rencana berapakah key marks nya key marks nya itu dengan rumus ya PI dikali dan kurung buka pump depth dikurangnya FAP dikurang SFL dikali gradient pressure key marks nya maka didapatkan 1348 barrel ini nanti kamu tinggal masukin aja ini bagus ini tadi soal-soal ini kamu harus tahu oke ini tinggal masuk tinggal disini ada dua pengisapan fluidai yang berbeda di sumur-sumur sebelumnya diproduksi ada penurunan densitas cairan ada penurunan kolom cairan kalau penurunan densitas cairan itu dengan menginjeksi lumpur ini salah ini salah ini salah sorry sorry ini sebentar nih oh oke kalau Pak bisa dengan menginjeksi lumpur yang mempunyai densitas lebih kecil dari fluidai yang berada di dalam sumur sehingga densitas lumpur baru akan memperkecil tekanan hidrostatik fluidai sehingga akan terjadi aliran deformasi menuju sumur produksi selanjutnya ke permukaan kalau penurunan kolom cairan seperti halnya penurunan densitas untuk tujuan menurunkan tekanan hidrostatik fluidai dalam sumur agar lebih kecil dan tekanan formasi dapat dilakukan dengan dua cara dengan penghisapan atau timba seperti biasa ini sebetulnya ini adalah salah satu rubber untuk swap jadi kalau kamu disuntik itu kan ada speknya itu ada hitamnya itu sebagai apa sebagai cup swapnya sebagai cup swapnya pada saat kamu melakukan swap cairan ke permukaan jadi ini nanti hitungannya yang tadi itu ini hanya peralatannya saja ini contoh swap casing 7 volume casingnya 0,0394 barrel per foot casing 3,5 atau tubing 3,5 volume tubingnya capacity saya ngomong capacity 0,0087 barrel per foot ini ada di tabel volume annulus casing dengan tubing volume casing dengan tubing 0,0275 barrel per foot set mock packer maksudnya yang jenisnya mock G itu packer di 2400 kemudian set open end rangkaian itu 2420 feet interval yang diuji 2440 feet sampai 2460 interval paling bawah 2460 hasil swap depth pertama 1500 feet hasil swap hasil swap pertama di 1500 hasilnya sebanyak 3,2 barrel swap depth terakhir di 2100 total recovery total barrelnya adalah 152,2 barrel per 22 kali saturan maka rate perannya adalah 4,2 barrel per 10 menit ini contoh untuk mencari SFL sebetulnya hampir sama yang di depan tadi oke itu yang bisa saya sampaikan ini nanti saya share materinya ada pertanyaan enggak ini jadi tugasnya tinggal satu tadi ya coba tolong buat diagram penampang daripada satu sumur dari katakan kalau kita dari atas dari X-Mastri tapi yang jelas ya yang jelas yang jelas dan bagus dan dikasih keterangan ya misalnya top valve di atas kemudian ada upper master valve kemudian ada box ya untuk menaruh wing kanan dan kiri kemudian di lower master valve terus kemudian di casingnya casing headnya ada seksion A, B, dan C kemudian baru casing conductor casing production casing open liner nah itu itu tugas kamu ya cari aja di google gak apa-apa yang penting dikasih keterangan jangan cuman cari google taruh di kertas kemudian dikirim oh kalau itu gak saya nilai gak akan saya nilai tapi kalau kamu kreasi yang bagus kemudian ini ditulis ini packernya ukurannya segini ini casing 1338 ini casing kalau bisa casingnya ada ininya ada ada pondernya casing segini jenisnya apa pondernya berapa kedalamannya berapa casingnya ukurannya berapa jenis gridnya berapa gridnya macam-macam ada J55 atau K55 pondernya berapa kedalamannya berapa itu gitu ya mahasiswa sekalian baik pak ya ini kamu disana kamu disana sudah jam berapa jadinya ya jam 4 ya setengah 3 pak setengah 3 pak setengah 3 lewat pak oh setengah 3 kok setengah 3 ya bukannya tadi kita mulai jam 1 ya waktu Indonesia Timur ya iya pak oh oh iya deng sangat dijaya benar-benar ya sudah jadi saya kira itu saja coba saya mau lihat nih ininya nih tampilannya nih semua biar saya pengen tahu nih siapa tuh jin abis tidur apa enggak tuh si jin kok suaranya enggak ada tidak pak muka memang begini pak bukan bangun tidur pak siapa yang nanti malam mau pacaran malam minggu kok enggak ada yang jawab udah punya pacaran belum semua nih kok enggak ada yang jawab ya sudah berteman boleh ya tapi jangan mengganggu pelajaran ya terus Desi sudah ada jin sudah ada debora sudah ada ya